Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah S.W.T. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat melanjutkan perkulian kita pada pagi hari ini. Yaitu topiknya adalah tentang kesadaran. Oleh karena itu sebelum kita mulai proses pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Semoga dengan doa yang kita berikan tadi itu dapat menjadi penyemangat kita. Karena belajar itu adalah pahala. Kita belajar untuk mencari ilmu. Semoga nanti dari apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu amal ibadah bagi kita dengan tujuan membantu orang lain. Sebelum kita kuliah, mutiara, mohon di ini kan mute all karena mengganggu. Oke, nah sebelum proses belajar kita mulai seperti biasa, silakan absen dulu ya. Ya, absen dulu. Oke, di ini seperti biasa. Nah, kemudian ini sudah pada absen kemarin ya. Nah, sekarang tanggal 24 November ya. Kita belajar. Oke, ini ada nama-namanya. Sudah, ini ada yang belum absen. Oke, siapa yang belum absen ini? Andini, kemudian juga Dea. Dea juga belum absen ini. Oke, Diva. Diva biasanya rajin ya. Tapi kenapa nih? Kok belum masuk ya? Diva. Oke, silakan. Absen. Tilda Nurul. Ini Tilda ada enggak? Tidak ada. Jamilatul. Ada. Oke. Dan seterus-terusnya ya. Jamilatul. Belum absen. Ini, oke. Muhammad Rizky Firman Shah. Biasanya cepat ya, datang. Mutiara Ananta. Ini, Mutiara Ananta. Ini lambat. Oke. Mutiara Leniski. Belum ada ya. Oke, ini orang-orang yang enggak datang. Oke, nanti selanjutnya di cek. Oke, nah baik. Sesuai dengan materi kita, nanti semua materi yang kita akan bicarakan dan diskusikan, Bapak itu akan letakkan di e-learning. Nah, seperti yang Bapak ceritakan kemarin, ada tugasnya untuk membahas atau membaca ya. Mereview tentang yang namanya kesadaran. Karena itu materi terakhir kita untuk sampai ujian gitu ya. Nah, dan minggu depan kita sudah ujian. Nah, saya tanya satu-satu. Menurut Bunga, apa yang kamu tahu tentang kesadaran? Silakan Bunga. Menurut saya, kesadaran adalah situasi di mana kita menyadari keadaan di sekitar kita. Atau kita berada di posisi sadar gitu, Pak. Oke, itu saja yang diketahui. Jenis-jenis kesadaran, bagaimana? Jenis-jenis kesadaran, teori kesadaran gitu ya. Bagaimana kesadaran itu berfungsi dalam perilaku manusia? Ada? Belum. Maaf, Pak, saya belum melihat videonya, Pak. Soalnya kemarin jaringan kurang stabil. Oke, baik. Nurul Rizky Aryuni, silakan. Sudah baca, sudah nonton videonya. Oke, silakan. Menurut Nura, Rizky Aryuni, apa yang disebut dengan kesadaran? Dan bagaimana jenisnya serta teorinya? Silakan, Nura. Belum nonton videonya, Pak. Oke, Siska Afrilia. Ya, Pak. Menurut saya, kesadaran itu adalah suatu proses atau bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa, Pak. Oke, terus teori atau bentuk kesadaran itu seperti apa? Teorinya, kayak misalnya tuh teorinya, saya tahu tuh kayak perhatian gitu, Pak. Itu satu contoh nggak, Pak? Terus? Factfulness itu termasih juga, Pak. Ya, yang kamu baca. Kan kita hari ini mendiskusikan, mereview dari apa yang sudah Bapak suruh pelajari kemarin gitu. Oke. Itu aja yang kamu tahu tentang kesadaran? Siska? Iya, Pak. Oke. Dede, menurut Dede, apa Dede? Terima kasih, Siska. Yang saya baca ya, Pak. Kesadaran itu di mana kondisi seseorang menerima, memiliki kendali penuh terhadap segala stimulus yang ada di sekitarnya, baik secara internal maupun eksternal. Lalu, kesadaran juga terbagi menjadi dua macam, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Jadi, ada, setahu saya, ada dua teori mengenai teori kesadaran, yaitu oleh Sigmund dan yang kedua oleh Carl G. Jung. Kalau menurut Sigmund, kesadaran itu terbagi menjadi tiga, yaitu satu kesadaran, yang kedua prasadar, dan yang ketiga ketidaksadaran. Lalu, menurut Carl G. Jung itu, kesadaran itu terbagi menjadi tiga juga. Tapi, yang pertama itu ego, yang kedua personal unconscious, dan yang ketiga kolektif unconscious. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Dede. Dede berarti belajar ya, belajar dan kemudian membaca seperti yang Bapak suruh kemarin. Terima kasih, Dede. Dan kemudian, Anissa, apa yang kamu tahu tentang kesadaran? Dari yang saya baca di buku, Pak, dari entry untuk kata kesadaran dalam Dictionary of Psychology, seorang psikologi Inggris memberikan penilaian yang pesimis dengan kesadaran itu merupakan segala yang menajukan. Terus, kesadaran itu juga memiliki merujuk pada kawasan kejadian eksternal dan sensasi internal. Gitu aja, Pak. Oke, makasih, Anissa. Pak Jeril, gimana Pak Jeril? Bagaimana pendapat Pak Jeril tentang kesadaran yang Bapak suruh untuk mereview kemarin, membaca dan menonton tentang tema kesadaran, tema atau topik materi kita tentang kesadaran? Pak Jeril, silakan Pak Jeril. Dari yang saya baca, Pak, pengertian kesadaran itu di mana seseorang sebagai pemahaman atau pengetahuan tentang dirinya dan keberadaan dirinya. Terus, macam-macam kesadaran ada dua, yaitu kesadaran pasif sama kesadaran aktif. Terus, tingkat kesadaran itu ada tidur, mimpi, sama hipnosis. Terus, gangguan kesadaran itu ada narkolepsi, narkolepsi sama somnoblisium, sama sleep parlitis. Terus, teori-nya yang saya ingat itu, Pak, teori dari Sigmund Freud yang kesadaran ini merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia atau dibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut di mana bongkahan es itu lebih besar di dalam ketimbang yang terlihat di permukaan, Pak. Oke, baik. Luar biasa, Fajril. Kamu sudah baca dan apa yang kamu baca dan review itu, oke, sudah kamu pahami nampaknya. Oke, good. Ini yang maksud Bapak itu yang suruh mereview untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kemandirian belajar kalian dalam kondisi seperti sekarang. Alfie, gimana Alfie? Menurutmu, apa yang kamu tahu tentang kesadaran itu? Yang kamu baca, seluruh review kemarin. Silahkan, Alfie. Dari semalam yang Alfie baca dan Alfie lihat juga dari video YouTube, Alfie dapat bahwa kesadaran itu terjadi ketika suatu kondisi tergugah maaf, tergugah atau orausal. Terus keadaan fisiologisnya itu saat seseorang terlibat dengan lingkungan. Kemudian, William James juga menggambarkan pikiran sebagai arus kesadaran atau stream of consciousness, atau aliran yang terus menerus dari sensasi, citra, pikiran, dan perasaan yang terus berubah. Kemudian, kesadaran ini juga terbagi menjadi lima tingkatan. Ada kesadaran tingkat tinggi, kesadaran tingkat rendah, keadaan kesadaran berubah, kesadaran bawah sadar, dan tidak ada kesadaran. Oke, menarik sekali. Alfie, ada penambahan informasi. Alfie tadi menjelaskan tentang pengertian kesadaran, bagaimana proses kesadaran, pembagiannya. Tadi yang dijelaskan ada kesadaran tingkat tinggi, kesadaran tingkat rendah, kesadaran-kesadaran terubah, ke kawasan bawah sadar, dan tidak ada keawasan. Tadi sudah dijelaskan sama Alfie. Oke, bagus. Alfie sudah review dan membaca dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, Murni, silakan Murni. Apa yang kamu tahu tentang kesadaran? Oke, silakan. Kesadaran menurut video yang saya lihat tadi malam, secara harfiah kesadaran sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal dan juga eksternal. Namun kesadaran juga mencukup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga ada macam-macam kesadaran. Ada kesadaran pasif, ada kesadaran aktif. Teori kesadarannya pun yang saya lihat di video tadi malam menurut Saib Monfort dan juga Carl Gejong. Terus, teori kesadaran menurut Saib Monfort itu ada perasaan dan juga tidak sadaran. sedangkan menurut Carl Gejong itu ego, personal unconscious, lebih sama kayak Dede tadi, Pak. Karena videonya mungkin sama juga yang kami tonton. Oke, baik. Eni, thank you ya, Murnia. Selanjutnya, Eni, apa yang kamu tahu tentang kesadaran? Kalau kesadaran itu dia beda sama pikiran. Kalau pikiran itu dia ternyata pada suatu objek yang lihat dari permukaan gitu kan. Tapi kalau kesadaran itu dia yang lebih mendalam gitu. Yang kebenarnya lebih mendalam gitu. Oke, ada lagi Eni? Waksim, Pak. Kalau itu ada sesuatu yang saya kemarin ada terbaca itu namanya subconscius ya. Itu dia ada hubungan sama yang teori Freud atau juga. Itu, kesadaran manusia kita itu sebagai suatu gunung esma. Yang di atas ini kesadaran. Yang di bawah air itu namanya subconscius. Subconscius. Lalu, kalau tentu cara kerja consciousness itu seperti waktu kita bermimpi lah atau ketika kita salah tulis lah atau salah memanggil sesuatu. Dia itu, hal yang salah kita pikir, hal yang salah kita ucapkan itu dia berasal dari hal apa yang kita pikirkan di dalam subconscius itu. Oke, baik-baik. Thank you. Ini Shishia. Shishia, Shishia. Terima kasih ya. Ini atas pendapatnya tentang kesadaran yang sudah dibaca. Oke, Siti Awalia. Apa yang kamu pahami? Apa yang sudah kamu review tentang kesadaran itu? Dan apa menurut kamu? Kesadaran adalah bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa sekitar maupun peristiwa kognitif meniputi memori, pikiran, sama perasaan yang spesifik, Pak. Oke. Terus, ada lagi yang kamu tahu? Terus, kalau teori saya, dapat teori dari Sigmund Freud itu ada tiga, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Oke. Baik. Thank you, Siti Awalia. Terima kasih atas usahanya untuk membaca dan mereview materi tentang kesadaran. Oke. Yang ada di kamera saya, Arangga Aditya Rosman. Iya, Pak. Mungkin dari yang saya baca kemarin ya, saya telusuri dari video juga dari berbagai macam video. Pertama, kesadaran mengenai topik kesadaran. Dari yang saya tahu dan saya baca, hingga saat ini, pertama, kesadaran itu masih belum menemukan suatu konsensus di antara para ilmuwan. Jadi, maksudnya, kesadaran itu merupakan sebuah topik atau fenomena yang dibicarakan dari berbagai macam pendekatan ilmu. Bukan hanya psikologi. Ada pendekatan neuroscience, pendekatan filsafat juga, bahkan teologi membahas masalah ini. Dan dari pembahasan dari seluruh pendekatan ilmu itu, masih belum menemukan sebuah konsensus atau kesepakatan di antara pendekatan ilmu masing-masing. Nah, kalau kita berbicara dari segi psikologi, mungkin kurang lebih akan sama dengan teman-teman yang lain ya, Pak. Yaitu kesadaran adalah merupakan sebuah kondisi, kondisi di mana suatu individu memegang kendali penuh akan stimulus internal dan eksternal. Jadi, adanya suatu kondisi individu di mana dia itu memegang kendali akan interaksinya dengan lingkungan, stimulus di lingkungan dan pada dalam dirinya secara kognitif. Itu dari definisi, kalau dalam dari psikologi. Nah, kemudian juga dalam psikologi juga ada berbagai macam-macam kesadaran aktif dan pasif. Kalau aktif itu, kesadaran aktif merupakan suatu kondisi di mana individu secara selektif memilih stimulus yang dia fokuskan untuk dimasukkan ke dalam dirinya. Jadi, secara aktif, secara independen, secara pribadi dia itu memfokuskan kepada satu titik. Kemudian yang kedua itu juga ada kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah suatu kondisi di mana seorang individu menerima seluruh stimulus atau informasi ke dalam dirinya tanpa adanya selektif tersebut. Nah, itu dari macam-macamnya. Kemudian yang ketiga, teori-teori kesadaran. Kurang lebih sama juga dengan yang lain, yaitu ada dua tokoh psikologi yang paling berpengaruh dalam merumuskan tentang kesadaran. Yang pertama, si Sigmund Freud dalam psikoanalisanya, dia mengatakan dalam teori kesadarannya ada tiga alam di dalam diri manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk suatu perilaku manusia. Yang pertama, alam kesadaran. Alam kesadaran menurutnya adalah sebuah bagian yang berkontak, paling sering berkontak langsung dengan realita. Juga itu adalah bagian terkecil dari manusia yang akan membentuk perilakunya yang nampak. Kemudian yang kedua itu adalah prasadar. Prasadar itu menurutnya adalah merupakan jembatan antara alam sadar dan alam bawah sadar, konsius dan unconsius. Jadi jembatan ini maksudnya seperti suatu kesadaran yang dimiliki oleh individu, dia sadar memilikinya akan tapi terpendam. Dan dia memiliki kebebasan untuk mengangkat kesadaran terpendam itu ke dalam alam sadar. Jadi dengan kata lain, mungkin kalau berikan contoh itu kayak kenangan, seperti kenangan dan juga memori-memori, seperti nostalgia. Iya, itu kan adalah kita memilikinya cuma kan butuh situasi tertentu biar ingatan atau kesadaran tersebut bangkit ke permukaan. Kalau Carl Dejong, Carl Dejong itu juga dia membahas ada tiga sistem dari kesadaran yang berhubungan. Yang pertama ego, yang kedua personal unconscious, ketiga itu adalah collective unconscious. Ego kurang lebih sama seperti teori sadar dari Simon Freud mengatakan kalau ego itu adalah sebuah jiwa sadar atau perilaku yang secara sadar dilakukan oleh suatu individu dalam berinteraksi. Baik itu dari segi pikiran, kognitif, dan lain sebagainya. Kemudian kalau personal unconscious itu sebuah, menurut Carl Dejong, ke personal unconscious, dia itu suatu individu. Masih, lupa. Intinya di antara tiga sistem itu disaling berhubungan dari kesadaran. Jadi dia bukan dari, kalau menurut Carl Dejong, kesadaran itu bukan hanya pada diri, tapi sesuatu kesadaran yang dilakukan secara turun-menurun itu juga termasuk ke dalam bentuk kesadaran. Itu dimasuk ke bagian collective unconscious, suah kesadaran yang diturunkan secara turun-menurun. Itu dari teori-teori-nya. Kemudian juga ada, saya rasa itu aja, kayak kepanjangan nanti, Pak. Ya, enggak apa, Pak. Bapak mereview, apa yang kamu bilang. Oke, personal unconscious. And then setelah itu tadi, ini ya. Collective unconscious. Terus? Ya, ya. Ini menurut Carl Dejong ya, Pak. Tiga sistemnya saling berkaitan dalam merumuskan kesadaran manusia. Oke. Oke, gitu. Rangga, ada lagi yang lain? Tingkatan kesadaran? Ya, kalau tingkatan kesadaran tadi juga udah disinggung sama teman yang lain. Ya, ada kesadaran tingkat tinggi, tingkat rendah, tingkat perubahan kesadaran. Juga ada alam dibawah sadar, kemudian ketidakawasan. Kalau tingkat kesadaran tingkat tinggi itu adalah seseorang yang fokus terhadap atensi, terhadap hal yang dia, hal yang benar-benar dia fokuskan untuk diselesaikan. Contohnya kayak menyelesaikan soal matematika atau sains, atau juga fokus dalam melakukan olahraga, kan atensinya fokus ke situ, atau tidak belajar, atau tidak membaca buku. Itu adalah bentuk kesadaran tingkat tinggi. Kalau tingkat rendah itu tingkat kesadaran di mana terjadi secara otomatis. Jadi kita itu nggak butuh stimulus yang menonjol atau nggak butuh fokus, tapi kayak secara otomatis aja gitu terjadi. Mungkin kalau ngetik di komputer gitu, untuk orang yang sudah ahli dalam 10 jari, jadi kayak nggak perlu lagi melihat secara otomatis apa kata yang muncul mungkin langsung terketik di tangannya itu, ya itu termasuk kesadaran yang saat tingkat rendah otomatis terjadi gitu aja. Kalau tingkat perubahan kesadaran, itu terjadinya perubahan kesadaran dikarenakan efek obat-obatan. Obat-obatan atau juga dikarenakan suatu makanan minuman, sekolah dari yang saya baca. Karena contohnya kayak dari efek yang dihasilkan dari minuman beralkohol, itu membuat individu yang minum minuman beralkohol itu menjadi, dari sadar, menjadi puyeng, jadi mabuk. Kemudian juga obat bius, dari obat-obat biusan. Kalau tingkat alam bawah sadar, selanjutnya itu tingkat bawah sadar, itu ketika kondisi manusia saat sedang tidur dan bermimpi. Kalau ketidakawasan, di mana sama sekali tidak ada kesadaran, itu adalah kondisi di mana individu tersebut benar-benar tubuhnya itu terputus dari segala macam interaksi. Contohnya kayak sepingsan ataupun koma. Itu dari tingkat-tingkatannya. Di kesadaran ini ada juga menyinggung soal mimpi. Mimpi itu merupakan suatu kondisi di mana, kalau mimpi ini menurut saya pribadi, mimpi itu merupakan suatu kondisi di mana terputusnya, tubuh kita itu terputus dari interaksinya ke dengan lingkungan. Jadi lebih terfokus kepada di dalam dirinya sendiri. Dalam hal kognitif, itu termasuk juga dalam teori mimpi menurut kognitif. Kurang lebih saya lebih setuju dengan itu sih. Di mana dia terputus, tubuh itu terputus dari lingkungan luarnya. Terfokus ke dalam, jadi pikiran di dalam otak atau dalam tubuh itu jadi lebih condong, condong abstrak dan tidak berbentuk. Jadi di dalam diri. Itu mimpi. Oke. Ada lagi? Ya, saya rasa itu saja. Oke. Menarik sekali ya si Rangga memberikan pemamparan tentang kesadaran itu komprehensif. Mulai dari pengertian, kemudian teori, kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukung, sama tingkatan dari kesadaran, dan bagaimana mimpi itu terjadi. Artinya, Rangga sudah bisa untuk melakukan sebuah proses analisis, dan membandingkan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Kemudian ada Karp Gustaf Jung yang menjelaskan tentang teori kesadaran. Dan oke, Rangga bagus. Review-nya menarik sekali. Yang lain bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rangga. Sehingga walaupun kondisi belajar kita daring, kita tidak offline, tapi Rangga belajarnya nampaknya betul. Ini calon psikolog yang bagus ini. Memahami materinya. Semangatkan, pertahankan, semangat belajarnya Rangga ya. Semoga sampai semester akhir kayak gitu bisa jadi ini ya. Lanjutkan S2, atau mungkin nanti bisa lebih baik lagi. Oke, thank you Rangga. Penjelasannya komprehensif sekali terhadap materi tentang kesadaran. Oke, kita pinta pendapat yang lain. Zahwa, yang nampak dari kamera saya, Zahwa? Gimana Zahwa? Kamu punya pendapat nggak? Atau idem sama teman-temanmu? Apa yang kamu pahami tentang kesadaran yang Bapak suruh untuk membaca gitu? Zahwa? Ya Pak, dari yang kami tonton, kesadaran itu terdapat, terbagi menjadi dua. Kesadaran pasif sama kesadaran aktif. Kalau kesadaran pasif itu yang individu bersyukat menerima segala stimulus yang diberikan. Kalau aktif itu individu menitikberatkan pada inisiatif dan menyeleksi stimulus yang diberikan. Oke, baik. Itu saja yang Zahwa pahami? Iya. Oke, baik. Terima kasih Zahwa. Pinas Tan, Pinas Tan Wenning. Kamu memahami tentang kesadaran itu seperti apa? Pinas Tan Wenning. Pinas Tan, it's okay? Atau bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Macam-macam kesadaran dibagi menjadi dua, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Teori kesadaran ada dua tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Calde Jung dengan Sigmund Freud. Teori tersebut menjelaskan jika teori kesadaran menurut Calde Jung yaitu kesadaran atau ego, personal unconscious dan collective unconscious. Sedangkan menurut teori kesadaran Sigmund Freud mengatakan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Oke, baik-baik. thank you Pinastan Pinastan Winning atas apa yang di review ya pemahaman Pinastan terhadap kesadaran. Oke, kita dengarkan dulu nih pendapat Dwi Yesi Prasesi. Gimana Dwi? Ya Pak, yang saya baca kemarin kesadaran itu sama artinya dengan maus diri atau awareness. Jadi, kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga kira-kira perhatiannya terpusat. Jadi, kesadaran itu macam-macam ada dua yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif itu keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu baik stimulus internal maupun stimulus eksternal. Kesadaran aktif itu kondisi di mana seorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dapat menyeleksikan stimulus-stimulus yang diberikan. Teori kesadaran menurut teori yang saya baca kemarin itu ada dua menurut Karjijang sama Sigmund Fart. Itu sudah dibahas sama oleh teman-teman yang lain. Menurut Karjijang itu ada tiga kesadaran atau ego personal unconsious collective unconsious saya mau menambahkan yaitu konsep-konsep kesadaran manusia yang pertama ada kondisi terjaga kondisi terjaga itu ada melamun dan kesadaran yang terbagi dua pada waktu yang sama dan konsep kesadaran pikiran dari arti dari ketidaksanan biasa digunakan oleh psikolog untuk mengambil pendekatan filosofi untuk mengerti masalah orang dan mengetahui kondisi seseorang oke baik Dwi sesi ya oke luar biasa sudah memahami tentang konsep kesadaran gitu ya mulai dari pengertian pembagian kesadaran kesadaran aktif kesadaran pasif kemudian dan sebagainya tadi ya oke berarti Dwi belajar gitu ya oke makasih Dwi selanjutnya yang ada kamera mutiara saya mutiara ananta oh tadi kamu Bapak absen mutiara oke iya Pak tadi audionya nggak nyambung sama sama kayak yang Kak Murni jelaskan tadi Pak karena kebetulan videonya sama sama juga kayak Dwi Prayasi tadi pengertian kesadaran itu kalau dalam arfiah artinya mawas diri sedangkan kalau bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal atau stimulus eksternal terus macam-macam kesadarannya ada kesadaran pasif dan aktif kesadaran teorinya itu dijelaskan oleh dua tokoh yaitu Sigmund Freud sama Carl J. Jung itu Pak habis itu kalau menurut Sigmund Freud itu ada rasadar dan ketidaksadaran dan kalau menurut Carl J. Jung itu ada ego personal unconsious dan kolektif unconsious oke baik intinya secara global sudah Ananta pahami pembagian-pembagian teorinya tentang kesadaran bagaimana pendapat Ananta terhadap pemikiran dari dua Ahadli tadi Ananta kalau menurut Ananta kalau kesadaran itu berarti kita itu satu-satunya hal yang paling sering satu-satunya hal yang memiliki banyak pengaruh terhadap diri kita jadi ketidaksadaran yang sering kita alami itu sering berkaitan dengan lingkungan terus hal-hal yang terjadi dengan diri kita sendiri itu oke baik makasih Ananta bagus ya analisis yang dilakukannya oke walaupun sambil ingusan gitu oke Ananta semoga sembuh ya oke Salsabila Aprilia apa yang kamu tahu tentang kesadaran kalau dari pengertiannya dulu secara harfiah kesadaran itu artinya mawas diri terus kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal namun kan ada dua macam kesadarannya itu kesadaran pasif dan juga kesadaran aktif juga udah dijelaskan sama teman-teman yang lain tadi kan pak terus ada dua tokoh yang menonjol dalam membahas tentang kesadaran ada menurut Sigmund Furt sama siapa tuh namanya Carl J ya terus menurut menurut Carl Jijang kesadaran itu ada dibagi dari tiga sistem ego personal unconscious sama collective unconscious penjelasannya ego tuh merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi ingatan oh beda pak terdiri persepsi ingatan pikiran dan perasaan perasaan sadar terus kalau personal unconscious itu struktur merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego terdiri dari pengalaman pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara reposition atau suppression terus kalau collective unconscious itu pak merupakan gudang kasingatan collective unconscious coba bahasanya itu dibikin collective unconscious collective unconscious collective unconscious itu merupakan gudang gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau gitu pak oke terus jenis pikiran dalam tubuh kita berbeda dari jenis yang kita lakukan saat kita terjaga terus 5 stadium atau tahapan tidur seperti apa masih dalam kondisi sadar atau relax terus theta itu tuh awal dari fase ketidak sadaran terus spindle fase lebih tinggi dari apa namanya dari theta tadi kan pak terus delta fase yang udah mulai ketidak sadaran terus rapid aim apa nih rapid aim movement ya terus itu tuh udah mulai masuk ke fase mimpi terus tadi mimpi juga udah dijelaskan sama rangga kan pak terus kalau di buku ada tingkat kalau di buku bukan tingkat kesadaran tapi tingkat keawasan gitu kan pak tingkat kesadaran kesadaran tinggi kesadaran redah kesadaran yang masih terubah terus keawasan bawah sadar dan tidak ada keawasan kalau kesadaran tingkat tinggi itu masih kayak kita mengerjakan soal misalnya atau menyiapkan debat atau siap-siap memukul saat pertandingan gitu misalkan pak kalau di buku contohnya terus kesadaran tingkat rendah itu seperti juga mengetik itu juga udah jelaskan juga sama rangga tadi kan pak oke menarik ya bapak melihat bahwa ada keseriusan belajar juga dari Siska sama rangga sama teman-teman yang lain sehingga sehingga pamparannya itu lebih jelas gitu ya oke nah itu dia yang kita inginkan oke Muhammad Hafiz ada punya pendapat apa yang Hafiz pahami tentang kesadaran mohon maaf pak saya belum review videonya oke baik Hafiz Tumben kamu belum baca belum review oke sibuk nih ya Hafiz nih biasa rajin ke perpustakaan kamu ya Hafiz oke baik kita lanjutkan ke Bima Bima Rizki kamu punya pendapat Bima mungkin saya akan menjelaskan juga pak pertama dari definisi kesadaran itu sebagai bentuk kesiapan seseorang dalam menghadapi peristiwa di sekitarnya atau juga bisa diartikan sebagai pemahaman atau ketahuan seseorang tentang dirinya dan kebenaran dirinya dan kesadaran itu identik dengan pikiran kesadaran itu tidak berlaku saat proses-proses tidak dikendalikan seperti tanpa adanya niat dan kesiapan seseorang itu dari yang saya baca juga kesadaran memiliki dua definisi teori yang pertama memahami pengaruh lingkungan sekitarnya yang kedua mengenal seseorang masalah mentalnya sendiri fungsi kesadaran yang pertama itu fungsi sebagai kontak setting yang kedua fungsi sebagai adaptasi pembelajaran yang ketiga fungsi sebagai monitor diri yang keempat sebagai kontak prioritas dan akses tingkat-tingkat kesadaran itu ada tingkat kesadaran normal terus ada tingkat kesadaran menurun dari tingkat kesadaran menurun bisa saya contohkan ada contohnya itu amnesia apatis simnolesi sapor atau dan koma jenis-jenis kesadaran juga tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan yang lain terbagi menjadi dua kesadaran pasif dan kesadaran aktif yang mana definisinya kalau pasif kondisi di mana individu yang menerima segala bentuk stimulus internal dan eksternal ketika diberikan yang kedua tadi kesadaran aktif adalah kondisi individu yang menitik mengeberapkan inisiatif serta menyaring stimulus-stimulus ketika diberikan kepada dirinya terus faktor yang mempengaruhi kesadaran mungkin ini kayak contohnya itu unsur interaksi sosial yang terjalin di masyarakat dan penilaian orang terhadap diri sendiri itu faktornya Pak oke gimana tentang teorinya Bima apa yang kamu tahu tentang teorinya teori kesadaran teori kesadaran tadi yang udah disebutkan juga orang-orang yang lain bagi menjadi dua yang pertama tadi itu apa tadi ya Pak saya enggak baca itu Pak oke baik oke thank you Bima ya sudah memberikan sharing apa yang sudah dipelajari Zahikul sekarang Kul gimana pendapat kamu apakah sama dengan teman-temanmu atau kamu punya pendapat lain terhadap apa yang kamu pelajari Zahikul Adaha oke gimana Zahikul kamu kayaknya belum siap ya masih ini mohon maaf Pak lagi di sekolah tempat adik Pak jemput adik sekolah Pak oke hati-hati kamu sambil ini iya Pak yaudah enggak usah apa-apa nanti ini aja jangan hidupkan kamera kamu Zahikul di saat kamu nanti nge-drive nanti bahaya enggak apa-apa Pak oke baik Zahikul skip aja lah ya Kurnia Juliati gimana Kurnia baik Pak sama seperti teman-teman yang lainnya seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman lain kesadaran itu merupakan proses mawas diri teori-teori yang sudah saya baca yaitu dari teori Sigmund Fred yang mengumumkan bahwa kepribadian itu dipengaruhi oleh tiga tingkat kesadarannya yaitu sadar prasadar dan tidak sadar sadar di sini adalah tingkat yang berisi semua hal yang kita amati pada waktu tertentu contoh dari kesadaran adalah contoh dari kesadaran ini adalah seperti pikiran persepsi perasaan dan ingatan yang kedua ada prasadar prasadar ini adalah ingatan siap atau adanya memori merupakan eh ini merupakan tingkat kesadaran yang menjadi jempatan antara sadar atau tidak sadar yang prasadar ini merupakan fase dimana sesuatu dimana sesuatu yang awalnya diperhatikan secara sadar perlahan tidak lagi diperhatikan inilah yang disebut dengan fase prasadar dan yang ketiga ada fase tidak sadar tingkatan ini berisi tentang insting implus implus dan keinginan-keinginan serta pengalaman traumatik menurut Freud ini prasadar dan tidak sadar mempengaruhi kepribadian seseorang Freud mengumpamakan alam sadar dan tak sadar itu seperti gunung es alam sadar adalah gunung es yang terlihat dan hanya sebagian kecil di bawah alam sadar terdapat alam tak sadar yang luar biasa besar sedangkan bagian prasadar adalah bagian yang naik turun yang terkena permukaan airnya oke baik Kurnia oke Api Siti tadi sudah ya Siti Awalia sudah indah Afi dulu atau indah dulu oke silahkan kalau menurut Afi sih sebenarnya sudah sama kayak teman-teman yang lain cuman bolehlah Afi sampai apa yang lebih rangkum kalau kesadaran itu seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal mencakup persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar bisa dari individu sehingga perhatiannya terpusat terus macam-macam kesadaran itu ada kesadaran pasif dimana seseorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu baik stimulus dari dalam maupun luar terus ada kesadaran aktif dimana seorang menitikberatkan pada inisiatif mencari dan dapat menileksi stimulus-stimulus yang diberikan terus ada teori kesadaran menurut Fred menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas terus ada prasadar yaitu jembatan antara konsius dan unconsius berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar seperti kenang-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir tetapi dapat dengan mudah kita panggil lagi atau disebut kenangan yang sudah ada terus kalau menurut Jang itu ada ego personal unconsius kolektif unconsius itu sih Pak oke baik oke luar biasa siapa lagi yang belum berpendapat tentang apa yang direviewnya ya oke nah Bapak akan jelaskan udah ya yang belum siapa yang hidup ke merah yang hidup ke merah oke tadi semua ya udah ya yang gak hidup ke merah berarti Bapak gak ini gak akan tanya oke terima kasih nanti ada nilai poin yang didapati dari apa yang kalian review itu nah karena ini masuk materi sebelum ujian MIT maka perlu Bapak jelaskan juga ini ya tentang kesadaran nah kemudian dari buku ini buku pegangan kita itu sudah juga menjelaskan ya apa itu yang disebut dengan kesadaran gitu ya nah seperti yang si Rangga jelaskan tadi oke pemahaman para ahli tentang kesadaran itu ya mungkin berbeda-beda ya tetapi kita lihat dalam kacamata psikologinya gitu ya jadi walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang definisi yang pasti kita dapat mendefinisikan kesadaran itu berdasarkan dua bagiannya pertama kesadaran itu merupakan satu bentuk keawasan oke keawasan ya kesadaran itu keawasan kejadian eksternal ya kesadaran itu kan merujuk pada keawasan kejadian eksternal dan sensasi internal gitu ya tadi Rangga udah jelasin juga bicara tentang awareness ya ke kondisi yang terjadi eksternal ataupun internal tadi ya nah termasuk keawasan terhadap diri dan berbagai pikiran tentang pengalaman sendiri nah keawasan ini terjadi dalam satu kondisi yang namanya arousal arousal itu kan adalah kondisi yang tergugah gitu ya ketergugahan jadi ada dua awareness dan arousal gitu ya kesadaran itu terjadi pada dua hal ini dalam kacamata psikologi gitu ya awareness itu tadi kita bicara tentang kondisi di mana mawas diri ya mawas diri nah kondisi yang tergugah keadaan fisiologis saat seseorang sedang terlibat dengan lingkungannya oke nah maka dengan demikian seorang yang dalam keadaan tidur tidak sama kesadarannya dengan ketika ia sedang dalam keadaan terjaga itu berbeda gitu ya kenapa karena kondisi awareness itu terjadi pada kondisi orang terjaga nah kenapa karena kesadaran itu juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus yang ada oke namun kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara sama-sama disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat gitu nah maka keawasan kita berubah dari waktu ke waktu ya keawasan kita itu akan berubah dari waktu ke waktu nah informasi bergerak menggambarkan pikiran sebagai namanya arus kesadaran atau disebut juga stream of consciousness gitu ya yang akan berubah tergantung dari kondisi nah sehingga tadi ya aliran yang terus menerus dari sensasi kemudian citra pikiran dan perasaan yang terus berubah nah maka pikiran kita berpacu dari topik satu ke berikutnya gitu muncul kalau dia dalam kondisi kesadaran nah tadi udah dijelaskan ya ada kesadaran itu terbagi menjadi dua ada kesadaran pasif dan ada kesadaran aktif gitu ya untuk dipahami kalau kesadaran pasif itu adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu kayak sekarang nih oke kalian dengarkan Bapak ngomong gitu ya karena ini pertemuan terakhir sebelum ujian MIT minggu depan gitu ya nah sehingga di saat kalian mendengarkan Bapak ngomong ada stimulusnya yang diberikan nah maka keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu baik stimulus internal pun eksternal kalau sekarang stimulus yang kalian dengarkan Bapak dan lihat Bapak itu stimulus apa namanya stimulus itu kan rangsangan kita udah bahas kemarin dalam memori bahwa ada stimulus yang diterima oleh ini maka reseptornya ala indera akan menangkap informasi itu melalui neurotransmitter bawa kan ke otak kemarin itu keadaan pasif yang diberikan pada saat itu nah sementara kalau keadaan aktif itu adalah kesadaran aktif itu adalah kesadaran dimana kondisi seseorang itu menitik beratkan pada inisiatif dan mencari dan mendapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan artinya di saat kalian dengerkan bapak berbicara sekarang dan kemudian kalian memahami informasinya maka hal-hal yang penting itu kalian akan mungkin catat menitik beratkan pada inisiatif atau mungkin buat dalam bentuk kognitif bahwa kesadaran itu terbagi menjadi dua kesadaran pasif dan kesadaran aktif kesadaran pasif itu adalah ini kesadaran aktif itu adalah ini kalian enggak penting tapi kalau seandainya ada cerita yang kalian enggak penting itu kalian enggak akan gunakan mencari dan dapat menjelaskan stimulus-stimulus yang diberikan sehingga stimulus-stimulus yang dianggap penting itu kita pahami kita simpan tapi stimulus-stimulus yang tidak kita anggap penting kita abaikan biasanya sebegitu manusia perilakunya itu disebut kesadaran aktif dua ini kondisinya kesadaran pasif dan kesadaran aktif maka dalam buku ini juga dijelaskan ini ya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 pelopor psikologi seperti Sigmund Freud itu dan William James menaruh minat pada pengkajian kesadaran itu awalnya dan ketidaksadaran pikiran walaupun demikian pada sebagian besar abad ke-20 banyak psikolog meninggalkan topik tersebut dan memusatkan pada perilaku dan pada imbalan dan hukuman yang menentukan perilaku tersebut seperti Skinner Watson pada awal dasar-wasa yang lalu para psikolog dari berbagai cabang tertarik untuk melihat topik kesadaran termasuk hubungan dengan bawah sadar bagaimana kaitannya sehingga memunculkan sebuah perilaku salah satunya adalah Sigmund Freud yang sudah Bapak jelaskan kemarin dalam teori psikoanalisa dalam teori aliran-aliran psikologi Sigmund Freud itu bicara tentang yang namanya conscious mind tentang alam sadar Sigmund Freud menjelaskan bahwa alam sadar itu adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realita conscious alam kemarin ada terbagi menjadi beberapa bagian kemarin ada kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia hal ini dapat diibaratkan seperti gunung es iceberg yang Bapak jelaskan kemarin yang ada di bawah permukaan laut dimana bongkahan es itu lebih besar dari di dalam ketimbang terlihat di permukaan itu menurut teori yang dikemukan oleh Sigmund Freud kemudian dia ada namanya pra-consciousness consciousness unconsciousness dan subconsciousness atau pra-consciousness mind disebut sebagai jembatan antara conscious dan unconscious dia bagi menjadi tiga dimana sadar itu atau disebut juga dengan pra-consciousness mind berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar seperti itu kenangan-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi atau retrieval kemarin kita sudah bahas dalam konteks memori atau seringkali disebut dengan kenangan yang sudah tersedia atau available memory itu isi dari prasadar tadi itu itu menurut Sigmund Freud kenapa orang dibagi menjadi tiga bagian consciousness subconsciousness dan unconsciousness mind atau disebut juga unconscious mind alam bawah sadar merupakan bagian yang paling dominan dan penting dalam menentukan perilaku manusia apa yang ada di dalam unconscious mind ini menurut Freud itu adalah mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar contohnya apa nafsu dan insing kita serta segala sesuatu yang masuk ke dalam karena kita tidak mampu menjangkaunya seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma yang kemarin Bapak jelaskan bahwa unconsciousness mind alam-alam bawah sadar itu adalah dimana letaknya adalah dorongan primitif yang akan ada dalam diri kita atau mungkin traumatik-traumatik masa lalu yang kita tekan ke alam bawah sadar tadi sehingga itulah yang akan menjadi trauma kenangan pahit atau emosi itulah yang akan mempengaruhi perilaku atau mungkin mental illness yang ada di dalam diri orang itu oke itu teori pertama yang dikumukan oleh Sigmund Freud tentang kesadaran kemudian ahli yang kedua bicara tentang kesadaran itu adalah Carl Gustav Jung dia membagi tiga sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut dengan ego karena ego itu kan merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi ingatan pikiran dan perasaan perasaan sadar dimana ego itu bekerja pada tingkat konsius kemudian dari ego itu perasaan identitas dan kontinuitas seseorang itu muncul jadi ego itu menurut Carl Gustav Jung itu seorang adalah gugus tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam satu masyarakat ego itu merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya sendiri berarti menurut Carl Gustav Jung itu bahwa ego itu merupakan jiwa sadar di bagiannya sehingga di saat seseorang menerima stimulus dari luar dia akan mempunyai sebuah penilaian tersendiri dia akan mempunyai memori ingatan tentang sesuatu atau perasaan-perasaan sadar contoh kalau kita trauma kalau saya terus terang contoh dulu guru saya sering kalau masuk kelas itu kan itu bawa namanya rotan atau penggaris orhol panjang satu meter kalau nanti nakal atau tidak bisa jawab dibilangnya di tokonya sehingga di saat ada stimulus orang bawa rotan atau penggaris kita akan ingat oh berarti kita sadar oh bahwa ada sesuatu yang ada di dalam diri kita pada masa lalu itu itu akan kita akan secara sadar dengan sesuatu yang kita hadapi di stimulus sekarang seperti itu yang menurut karena ada isi di dalamnya itu adalah persepsi ingatan pikiran karena ingatan itu kan sesuatu yang terjadi pada masa lalu kita di alam bawah sadar sehingga di saat sesuatu stimulus kita hadapi kita akan bisa mempunyai sebuah kesadaran terhadap stimulus tersebut itu menurut Kak Gustaf Jung terhadap ego kemudian yang kedua yang menurut itu ada namanya personal unconscious struktur si ke si ke itu kan jiwa merupakan wilayah berdekatan dengan ego terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara tadi ya refresh refresh atau suppression refresh itu kan adalah sesuatu pengalaman yang kita pernah hadapi tetapi egonya super egonya itu melarang untuk dinaikkan dalam kesadaran maka dia refresh refresh itu kan ditekan dimasukkan di alam bawah sadar sehingga di saat satu kondisi yang kita tekan kita simpan kita letakkan kita pokoknya kita sendirilah yang tahu sehingga tidak kita carikan solusi atau minta pendapat dari orang itu enggak tapi kita diamin aja sehingga kondisi-kondisi yang represi tadi itu enggak ada penyelesaian sehingga akan mempengaruhi perasaan mempengaruhi emosi mempengaruhi perilaku kenapa karena tidak ada solusi kondisi inilah yang akan mempengaruhi perilaku seseorang pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan dalam keadaan personal unconscious itu menurut Kurt Gustav Jung terhadap pendapat dia tentang personal unconscious penekanan kenangan pahit ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa ini terjadi mungkin dari kasus-kasus yang pelecehan atau mungkin kasus-kasus sering terjadi karena mungkin desakan orang tua kamu jangan kalau kamu ini saya bunuh contohnya sehingga akan terjadi yang disebut dengan desakan internal atau eksternal mungkin karena bicara tabu bicara tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan norma kecenderungan orang menekankan merefresh itu kutu ke dalam bahwa sadarnya itu disebut dengan personal unconscious maka dalam tadi dijelitakan oleh si Dimas Dimas Rizky bahwa salah satu untuk berarti kan terletak di dalam tubuhan nanta nanta itu kan banyak tuh personal unconscious nya maka salah satu cara untuk meningkatkan kesadarannya itu biasanya itu pakai hipnosis ada teknik-teknik untuk meningkat membangkitkan personal unconscious nya itu sehingga kita tahu sumber masalahnya itu apa itu terjadi di dalam diri disebut dengan personal unconscious baru disebut dengan collective unconscious collective unconscious collective unconscious itu merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatang itu ya contohnya itu menurut Gustav Jung jadi ada contoh-contoh dimana orang melakukan collective unconscious seperti yasinan kalau agama islam ada yasinan itu kan adalah turun-temurun walaupun dalam konteks ajaran rasulullah nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam tidak mengajarkan untuk membaca yasin dalam setiap jumatan atau orang meninggal tetapi di leluhur kita mungkin orang-orang dulu untuk menghibur yang tadi bersedih yang ini oke dibacakan yasinan contoh seperti itu jadi banyak leluhur-leluhur kita itu mempunyai yang diwariskan dari masa lampau leluhur kita sehingga akan membentuk sebuah kesadaran pada saat sekarang ini disebut dengan collective unconscious secara tidak sadar contoh lagi di kampung saya dilarang menikah sama suku itu kan satu kesadaran collective unconscious dimana masyarakat itu kalau sukunya sama itu tidak boleh nikah padahal di agama yang tidak boleh nikah itu hanyalah mungkin sedara dan ditindakan kalau seandainya satu suku yang tidak ada larangan tetapi itu menjadi sebuah collective unconscious sehingga kita sadar kamu sukunya apa sukunya ini sehingga akhirnya menjadi sebuah kesadaran paham ya disebut dengan collective unconscious jadi kesadaran yang dibentuk karena leluhur nenek moyang atau tradisi kita sebelumnya sehingga membuat kesadaran bagi kita oh iya ya kamu satu suku dengan saya kita tidak boleh pacaran kita tidak boleh dekat walaupun kita suka sama suka sehingga memunculkan sebuah kesadaran contohnya di kampung saya seperti itu karena masih menganut material lineal turunan dari mama dan kemudian pakai suku sehingga orang yang satu suku tidak boleh kawin tidak boleh nikah itu contohnya seperti itu disebut dengan collective consistent contoh yang lain apa yang tadi yang belum ini contoh yang lain apa kalau di suku saya seperti itu suku Melayu Kuansing seperti itu ada contoh yang lain kira-kira tidak ada maka tadi sudah disinggung juga tidur tadi tidur kondisi tidur di buku ini dijelaskan juga di buku Laura King ini tentang konsep tentang tidur dan dalam mimpi tidur itu merupakan kebalikan dari keadaan terjaga namun kedua keadaan itu memiliki kesamaan kita berpikir saat kita tidur seperti yang ditunjukkan oleh mimpi walaupun jenis pikiran dalam tubuh kita berbeda dari jenis yang kita lakukan saat terjaga kita membentuk memori saat tidur seperti yang kita ketahui dari fakta bahwa kita mengingat mimpi fungsi dari tidur itu adalah fungsi dari tidur itu untuk sesuatu yang normal tidur tidak hanya untuk mengembalikan keadaan fisik tubuh namun juga untuk fungsi mental maka kita wajib tidur kenapa pakai fungsi mental karena tubuh kita itu perlu relax kemudian untuk menetralkan segala sesuatu dari istirahat pikiran dan lain semuanya tidur diperlukan untuk proses adaptasi dan pertahanan diri teori persevesi dan proteksi tidur juga mungkin dibutuhkan untuk konsiderasi ingatan itu fungsi dari tidur tadi dijelaskan di dalam buku ini tentang tidur ritme biologi maka ritme biologi itu adalah fluktuasi fisiologis periodik dalam tubuh kita tidak awas terhadap kebanyakan ritme biologis yang terjadi nanti tinggal ini maka dalam ritme biologi dalam tidur itu akan dibagi menjadi tiga ada siklus musiman dan tahunan annual or regional cycle kemudian ada 28 day cycles siklus 28 hari seperti siklus menstruasi perempuan dengan rata-rata 28 hari atau siklus 24 hour cycles siklus 24 jam seperti siklus tidur bangun dan perubahan suhu dalam tubuh jadi itu disebut dengan ritme dalam tidur tadi di dalam tidur itu ada juga ritme sirkandian ritme sirkandian itu adalah siklus perilaku atau fisiologis harian ritme sirkandian itu mencakup siklus tidur atau bangun suhu suhu tubuh tekanan darah dan kadar gula darah itu menurut skin and around it artinya kondisi yang diatur oleh tubuh kita menurut istilahnya itu sirkandian berasal dari kata latin circle yang berarti sekitar dice yang berarti hari contohnya suhu tubuh berfluktuasi sekitar 3 derajat Fahrenheit dalam 24 jam sehari memuncak di sore hari dan paling rendah antara jam 2 dan 5 sore itu dia yang menjadi ritme sirkandian sehingga wajar di saat siang kita ngantuk karena dia butuh untuk proses siklus yang namanya ritme sirkandian kemudian ada namanya disebut dengan nukleus supra kiasmatik nanti baca bukunya tentang tidur itu maka tadi sudah dijelaskan oleh suci ada 5 stadium tahap tidur alpha itu masih dalam kondisi sadar relax maka nanti kita akan coba belajar bagaimana menghipnosis itu kalau orang berada dalam kondisi alpha itu tidak akan bisa terhipnosis karena masih dalam kondisi sadar relax maka dia harus relax dulu santai maka sebelum ngomong kita dekatin dulu orang theta itu disebut dengan pra-consious awal fase ketidaksadaran kemudian menurut ini spindle rasa lebih tinggi dari pra-consious kemudian delta fase ketidaksadaran unconsious diletakkan di sini maka orang masuk ke gelombang ini dia akan mau bercerita tentang masalah-masalah atau REM rapid aim movement fase mimpi di sini terjadi fase mimpi delta itu masuk ke tidak sadaran REM ini rapid aim movement itu fase mimpi alam-alam ketidaksadaran itu pada di rombang delta maka di saat kita menghipnosis orang dia harus masukkan ke gelombang delta ini sehingga dia bisa bercerita tentang apa yang menjadi endapan-endapan yang di repress tadi itu tapi kalau di gelombang alpha belum bisa harus sampai ada teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk masuk ke dalam ini disebut dengan kondisi terhipnosis tadi itu nanti pelajaran sendiri atau mungkin kalian ikut pelatihan sendiri untuk bisa masuk ke gelombang ini sehingga orang akan menceritakan sehingga nanti si murni akan ceritakan aku dulu pernah dia akan buka semuanya tanpa dia takut kenapa karena di repress-nya di pendam-nya di alam unconscious mind tadi itu di dalam ini kita tidak akan belajar tahapan-tahapan masuk ke alam tidur ini tidak karena ini secara umum saja dulu alpha kemudian mimpi tadi si Rangga sudah jelasin mimpi itu ada kita bicara tentang teori mimpi dari Sigmund Freud dengan teori kognitif itu memang beda cara pemahamannya kalau Sigmund Freud memahami konsep mimpi teori mimpi menurut Sigmund Freud itu beda dengan teori itu bagus ya si Rangga tadi sudah mampu padap untuk pikirannya untuk memandingkan menganalisis dengan pendapat teori yang lain mimpi itu terkadang disebut sesuatu yang tidak logis dan salah tempat dalam mimpi pusat perhatian kita adalah diri kita sendiri walaupun terkadang kejadian itu di luar diri seperti bunyi si Rine yang melengking dapat mempengaruhi isi mimpi jadi artinya artinya dalam mimpi itu perhatian kita adalah diri kita sendiri yang dibilang oleh Rangga tadi ya terputus dia dengan dunia eksternal walaupun kadang-kadang di saat kita mimpi itu kejadian yang di luar diri itu bisa menjadi pemicu untuk terjadinya mimpi beda ya dengan teori mimpi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud kita bedakan Rangga teman-teman yang lainnya teori sikoanalisis menurut teori sikoanalisis mimpi itu memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang telarang atau tidak realistis yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksaran di dalam pikiran beda nih berarti segala sesuatu yang menjadi tujuan keinginan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang yang dilarang oleh superego untuk dilakukan atau tidak realistis yang dipaksa masuk ke dalam bagian ketidaksadaran atau disebut tadi refresh maka di saat dia di-refresh tetapi ditahani sama superego karena dilarang akhirnya di saat kondisi masuk ke dalam ketidaksadaran tadi maka di saat dia tidur akan terjadi mimpi itu teori sikoanalisis nah kelemahannya ini dari teori ini interpretasi seringkali terlalu jauh tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menginterversasi makna terpendam tadi itu menginterversasinya itu loh dari mimpinya tadi itu tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menginterversasi makna yang terpendam tadi itu seperti apa karena ceritanya panjang saya merasa bunci sama ini kenapa bunci gini contohnya kayak gitu perlu interversasi data yang didapati tentang ceritanya kebenarannya itu seperti apa masalahnya di sini pendekatan yang berfokus pada masalah mengatakan mimpi itu menyatakan tema utama yang menjadi kepedulian kita saat ini mimpi disebutkan dapat membantu dalam menghadapi masalah dan menghadapi isu emosional terutama sangat-sangat kritis kelemahannya konsep ini beberapa alih teori merasakan skeptis tidak percaya akan kemampuan mengatasi masalah saat tidur sehingga di saat orang tertidur itu di saat dia berimpi di interpretasi mimpinya teori kognitif ini yang diceritakan oleh si Rangga tadi teori ini menyatakan bahwa mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga perbedaannya adalah saat kita tidur kita terputus dari input sensorik dan dari dunia luar dan pergerakan tubuh sehingga pikiran kita cenderung lebih terpancar dan tidak fokus ini teorinya mengatakan begitu kenapa orang terjadi mimpi kemudian teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika teori ini ya teori aktivitas sintesis ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika kortek mencoba membuat interpretasi atau makna yang berarti dari pelepasan syarab spontan yang diawali font sintesis menghasilkan dari sinyal ini dengan ingatan maupun pengetahuan yang telah kita miliki tampil dalam bentuk mimpi dalam pandangan ini mimpi tidak menutupi keinginan yang tidak disadari tetapi dapat menunjukkan persepsi atau konflik-konflik dan kecemasan seseorang tadi ini hipnosis hipnosis itu menurut psikoanalisis adalah keadaan regresi sebagian dimana subjek kekurangan kendali dalam kesadaran yang nyata dan karenanya bertindak secara impulsif dan terlibat dalam pembuatan fantasi menurut Kurs dan Lin hipnosis itu adalah sebuah prosedur dimana seseorang praktisi mensugestikan perubahan sensasi persepsi pikiran dan perasaan atau perilaku dari subjek maka dalam hipnosis itu orang akan disugesti seperti apa yang dia inginkan dan dia ikut maka syarat hipnosis itu dia harus mau untuk dihipnosis di hipnoterapi hipnosis atau mungkin hipnoterapi tadi dia syaratnya harus bisa ikut dengan hipnoterapinya terapisnya sehingga dia mensugestikan perubahan sensasi bayangkan di sekitarmu begitu nyaman kemudian setelah itu bayangkan kamu pergi ke laut di saat kamu ke laut ada deburan ombak pikiran perasaannya dibawakan kepada satu situasi kemudian ada angin sepoi-sepoi dan kamu berbaring di kursi santai atau di pantai sehingga kamu mengantuk sekali contoh sehingga di saat dibilang hitungan tegak kamu tertidur contohnya akhirnya dia ikutin perasaan itu dan dia masuk boleh dia mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di alam bawah sadarnya itu nanti nanti baca ada teori disosiasi teori sosiokognitif tadi gangguan-gangguan dari kesadaran tadi nanti ada bahas khusus disini ada gangguan-gangguan kesadaran itu narkolepsi kemudian ada somnambulis kemudian sleep paralisis sleep paralysis siapa yang tahu sleep paralisis itu gimana ya tidur berjalan ada orang ya kadang-kadang seperti itu dilakukan yang pernah gak pernah dialami gak oleh kalian semua pernah kalau yang tidur berjalan mukanya somnambulis ya Pak apa sinambulis kalau sleep paralysis itu lebih kayak dia tidur kayak lumpuh dadanya sesak sesak nafas betul-betul satu kondisi intinya ada kan gangguan yang ada di dalam diri seseorang kalau Bapak salah tadi itu bahwa ada orang yang Bapak pernah mengalaman kondisi samnambulis itu dimana di saat tidur kita kemudian bangun setelah itu jalan dan kondisi seperti ini dia dalam kondisi tidak sadar tidak sadar yang dilakukan di dalam diri seseorang tadi sehingga ini menjadi sebuah masalah kalau seandainya tidak diberikan sebuah terapi yang dihadapi oleh seseorang tadi oke nah kemudian ada lagi namanya sleep paralysis sleep paralysis itu adalah satu kondisi dimana seseorang itu di saat tidur itu ya dia merasakan badannya lumpuh gitu ya oke kemudian dia tidak bisa bergerak gitu ya kemudian kaku kayak ketindihan gitu enggak Pak betul pernah saya rasain kayak gitu nah itu kondisi dimana ya tekanan ya emosi ya enggak enggak bisa diselesaikan gitu ya sehingga dada itu sesak gitu ya gitu betul enggak yang pernah enggak kalian nemuin kondisi dimana kita merasakan seperti itu gitu pernah siapa yang punya pernah punya pengalaman kayak mana kayak mana ceritanya ya gitu Pak enggak bisa nafas gitu terus kayak kayak apa ya kayak emang enggak bisa ngomong aja pengen ngomong juga enggak bisa pengen teriak juga enggak bisa gitu buka mata juga enggak bisa gitu terus apa yang kamu lakukan setelah itu istighfar saya Pak istighfar karena kan kalau kata orang kan ketindihan itu kayak ditimis setan gitu ya ya udah terus kamu akhirnya ini ketindihan itu akhirnya beristighfar iya Pak padahal secara psikologis tadi kita udah paham bahwa itu kan merupakan gangguan-gangguan secara psikologis ya yang disebabkan oleh kondisi tekanan yang dihadapi gitu ya kondisi-kondisi yang tadi gitu nah kesadaran yang dimunculkan tadi gitu nah kalau narkolepsi itu gangguan sistem syarab yang menyebabkan rasa kantuk berlebihan gitu ya pada siang hari serta tertidur secara tiba-tiba oke tanpa mengenal waktu dan tempat gitu ya tidak hanya dapat mengganggu aktivitas syarab kondisi ini juga bisa membahayakan penderitanya tidur tiba-tiba pernah kalian tiba-tiba saya pernah mungkin sudah capek banget gitu ya dua hari tidak tidur karena ada kegiatan gitu waktu kuliah dulu memang sudah capek sih bukan ini ya tapi tiba-tiba tidur aja gitu ada tempat tidur langsung tapi bukan penyakit kalau itu ya karena kecapean dan kelelahan aja tapi kalau narkolepsi ini orang yang tidur-tidur tiba-tiba bayangkan kalau dia tidur tiba-tiba di saat dia mengendarai motor gitu ya atau mengendarai sepeda mobil gitu ya nah kondisi ini kan yang menjadi yang menjadi masalah oke nah tetapi orang yang narkolepsi ini bisa meliputi bagian juga ya ada paralisis juga gitu oke dia dimana udah muncul tadi ya tidur gitu tiba-tiba gitu tadi gitu oke paham ya oke nah tentu kondisi ini akan menjadi sebuah masalah bagi orang-orang tadi ya yang menderita perlu ada apa namanya semacam terapi ya kepada orang-orang yang gangguan kesadaran seperti itu ya nah kemudian tadi ada yang namanya tadi kondisi ya tiga kondisi inilah yang akan memengganggu gitu ya kepada diri seseorang itu gitu ya kalau itu narkolepsi samnambulis tadi ya adalah satu kondisi dimana tidur berjalan ya ini ya oke paham ya oke ini ini adalah gangguan-gangguan yang dihadapi oleh seseorang pada tingkat kesadarannya gitu nah ini tadi ya nah Bapak harap ini kita paham gangguan-gangguan dari kesadaran tadi nah narkolepsi itu kan adalah gangguan tidur yang cukup umum diderita namun seperti gangguan tidur lainnya ia juga amat jarang dikenal oleh masyarakat narkolepsi itu dalam bahasa awam bisa dikatakan sebagai serangan tidur dimana penderitanya amat sulit mempertahankan keadaan sadar jadi bisa dia tidur tiba-tiba gitu ya karena kecap bukan kecapean ya tetapi memang penyakit ini ya gangguan ya terjadi gitu ya nah kondisi itu itu disebut dengan narkolepsi nah gajalah rasa kantuk berlebihan katapleksi ada sleep paralyzed hypnogenik ya hypnopomik gitu nah kemudian kalau namanya tadi somnambulis itu berjalan sambil tidur atau samnambulis adalah penyakit yang ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur bapak punya pengalaman nih saat tidur ada gangguan juga kayaknya nih samnambulisme dulu di kampung kan masih hutan ya namanya juga kampung desa gitu kan tiba-tiba jam 2 malam itu bukan terbangun ya jalan aja gitu buka rumah gitu ya tiba-tiba eh zaman dulu kan jaman kalau malam-malam itu kakak saya kan perempuan gitu ya masih ini gitu saya masih kecil kemudian ada orang yang di rumah pakai kasarung gitu loh tutup mukanya gitu pakai sarung kayak pakai ini ganggu-gangguin gitu saya kejar dia oh lari dia kan lari oh tiba-tiba udah masuk aja di semak-semak saya satu kampung cari contohnya kayak gitu kemana nih malam-malam jam 2 nih ini ini oh ternyata tiba-tiba udah ini contoh kayak gitu nah si penderita mungkin juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lain seperti berbicara atau makan pada saat tidur berjalan sambil tidur khususnya dapat terjadi pada saat tidur yang terlalu nyenyak sehingga dia tidak sadar gitu ya kalau sleep paralyzed tadi itu menurut medis keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur merasa sesak nafas dada sesak badan sulit bergerak dan sulit bateria disebut sleep paralyzed alias tidur lumpuh karena tubuh tak bisa bergerak dan serasa lumpuh itu disebut dengan sleep paralyzed nah kemudian apa yang perlu kita pahami ya sejak dahulu obat-obatan telah digunakan untuk mendapatkan efek psikologisnya seperti mengubah kognisi dan emosi dan mempengaruhi neurotransmitter dalam otak obat ya dari gejala-gejala orang yang mengalami gangguan kesadaran tadi gitu ya obat-obatan yang mempunyai efek psikologis itu disebut dengan psikoaktif gitu oke nah maka ada namanya anti-NCT drug NC-NT drug itu obat dapat menurunkan kecemasan dan termasuk pada golongan yang dinamakan menzodiazepine obat-obat ini sering dikenal dengan transquilizer penenang ya transquilizer itu terdiri dari transquilizer minor dan transquilizer mayor gitu ya nah dikasih obat-obatan dia untuk dia tidak gangguan tadi narkolepsi ambulisme tadi ya penyakit-penyakit tadi yang kita sebutkan tadi oke ya sehingga apa solusinya untuk gangguan-gangguan tadi sleep paralysis tadi itu maka dikasih obat gitu atau anti-depresan dikasih di sebuah anti-depresan ya obat anti-depresan sering diberikan kepada pasien yang mengalami depresi mayor oke selain itu juga untuk membantu meningkatkan mood individu yang terdepresi maka obat anti-depresan itu cenderung yang mengurangi depresi atau aspek itu antipsikotik sama litium biasanya rekomendasi dokter ya oke yang akan dikasih gitu nah kemudian itu cara mengatasinya oke gitu terima kasih atas waktunya tadi tingkatan-tingkatan emosi ada ini ya sudah kita bahas ya ada tingkatan emosi itu dibagi menjadi beberapa bagian di dalam buku pegangan kita itu halaman 292 itu kesadaran itu dibagi menjadi kesadaran tingkat tinggi tadi ya kesadaran tingkat tinggi kemudian contohnya mengerjakan soal seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi ya kemudian ada kesadaran tingkat rendah gitu memancat tombol nomor telepon seluler mengetik keyboard bagi yang telah ahli memandang oke oke seperti itu sehingga dia ngomong tetap dia bisa ngetik gitu ya gitu ya contoh itu adalah kesadaran tingkat rendah oke kesadaran keadaan kesadaran terubah itu dapat dihasilkan oleh obat-obatan tadi si Rangga sudah jelasin juga kelelahan dan depresi sensori gitu kemudian ada keawasan bawah sadar tadi ya dapat terjadi ketika seseorang terjaga juga ketika sedang tidur dan bermimpi oke itu contohnya tadi apa tidur dan bermimpi kemudian ada yang terakhir ada ketidakawasan gitu ya oke maka contohnya mengalami pikiran tidak sadar pingsan karena ditinju atau didius gitu ya oke baik nah sekarang kita akan bicara tentang kisi-kisi soal yang untuk ujian besok ya karena minggu depan kita sudah ujian mid nih ya nah di dalam materi ini ya ini catat ya catat nanti materi yang tidak ada minta ke bapak ya materinya sehingga tidak ada lagi yang bilang tak ada materi pak gitu oke pertama dalam materi pengantar psikologi ini kita sudah membahas tentang sejarah ya kita sudah bicara tentang sejarah oke dan ruang lingkup oke psikologi ya oke kemudian kita sudah bicara juga tentang nomor dua ya aliran oke aliran psikologi kita sudah bahas ada alirannya banyak kemarin dan kemudian pendapat ada aliran behaviorisme kita sudah bahas gitu ya kemudian setelah itu kita juga sudah bahas metode ya metode ilmiah psikologi kemudian kita sudah bahas juga oke dasar dasar biologi perilaku oke kemudian kita kita juga sudah bahas perkembangan manusia oke dan kemudian yang ke enam kita juga sudah bahas tentang sensasi dan persepsi sensasi dan persepsi kemudian kesadaran juga kita sudah bahas hari ini oke sebelum sensasi persepsi nah ini ya kemudian belajar gitu ya oke belajar oke nah ini untuk ujian MIT ya perhatikan bisa jadi soalnya saya kasih lima nanti bisa saya gabung-gabungkan intinya kita akan membahas saya akan mengeluarkan soalnya itu tentang ini gitu ya paham ya silahkan lengkapi materinya nanti saya akan coba masukin semua materi itu di dalam e-learning kita ya e-learning nanti tinggal di apa di perbaiki oke baik nah begitu materi yang akan kita ujiankan nah semoga nanti bisa ini ya bisa memahami materinya itu dengan lebih baik dan kemudian bisa menjawab soalnya dengan baik nah sistem ujian kita tetap di e-learning sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan nanti buat bapak akan upload soalnya di situ nanti tinggal isi saja gitu sama kayak ngerjain-ngerjain tugas kemarin gitu ya kemudian ada bapak kasih nilai review kemarin itu ini yang gak ada tugasnya berarti gak ada nilai ininya ya nilai untuk mereview kemarin ya ada kegiatan untuk menonton kemudian bagaimana mereviewnya gitu ya dari apa yang ditentukan dan ada bapak buat pertanyaan bapak suruh kirim ke email tapi ada beberapa yang gak ngumpulin ya berarti gak ada nilai tugas untuk ininya nilai kuisnya karena kemarin ada nilai kuis ya ada nilai ujian tengah semester ada nilai ujian akhir semester ada nilai tugas ada nilai kuis berarti gak ngumpulin berarti gak ada nilai nol untuk kuis nah tambahan untuk ujian setelah meet lagi nanti oke terima kasih atas waktu dan kerjasamanya sebelum kita tutup ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan tentang ini materi ini ada pak izin pak gimana nanti kan soalnya di e-learning itu kan iya jadi kami sistem menjawabnya langsung diketik itu kan pak iya betul oke terima kasih sama kayak kemarin ya buat bapak kasih kuis kan bapak buat soalnya nanti kalian tinggal klik aja di situ absen dan kemudian dijawab nanti masuk ke bapak jawabannya nanti bapak akan nilai gitu paham ya baik bapak absen nanti tadi gimana pak jadinya ya nanti bapak ini kan bapak checklist ya ya makasih pak oke baik terima kasih atas kerjasamanya selamat ujian persiapkan diri kalian dengan baik itu ya kesana semua materi sudah disampaikan dengan baik semoga bisa mengerjakan soalnya dengan baik ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat ujian selamat menikmati